Halo semuanya, nama budaya, perkenalkan saya Sim Helen Anjani Sigma, salah satu mahasiswi jurusan food technology BINUS Alam Sutra. Saat ini saya menjabat sebagai salah satu pengurus di Organisasi Kemahasiswaan KMBD. Nah, hari ini saya akan membawakan sedikit materi tentang Pancasila dan Pancadama. Nah, materi hari ini disusun oleh Reginald Leigh, salah satu pengurus dari KMBD. Nah, apa sih Pancasila itu? Nah, untuk pertama-tama kita akan membahas mulai dari Pancasila, apa itu Pancasila, isi-isi Pancasila. Kemudian kita akan membahas apa itu Pancadama, kemudian isi dari Pancasila, dan keterkaitan dari Pancasila dan Pancadama itu sendiri. Kemudian akan dilanjutkan dengan latihan soal dan penarikan kesimpulan. Nah, pertama, apa sih itu Pancasila? Pancasila itu berdasar dari dua kata, yakni panca dan sila. Nah, panca ini berarti lima, dan sila berarti moral, watak, ataupun perilaku seseorang. Pancasila merupakan ajaran dasar dari agama Buddha, yang mengajarkan umatnya untuk menjalankan kelima sila yang ada. Nah, seseorang yang menerapkan Pancasila ini secara utuh dalam kehidupannya, bisa dianggap dia telah komplit menerapkan agama Buddha ataupun Dharma di dalam setiap aspek kehidupannya. Nah, Pancasila ini biasanya dibacakan saat kebaktian atau permohonan lima sila, Atau bisa kita sebut sebagai Pancasila Aradana kepada anggota sangha. Nah, kemudian, apa aja sih isi Pancasila itu? Nah, sila pertama itu berbunyi, Panatipata, weramani, sikapadam, samadhyani. Aku bertekad untuk melatih diri menghindari pembunuhan makhluk hidup. Sila kedua, Kemudian, sila ketiga, Yang artinya, Aku bertekad akan melatih diri menghindari ucapan yang tidak benar. Kemudian, sila kelima, Surah Meraya, Majapamadatana, weramani, sikapadam, samadhyani. Aku bertekad untuk melatih diri menghindari segala minuman dan makanan yang dapat menyebabkan lemahnya kesadaran. Nah, kemudian, kalau kita menjalankan kelima sila ini, Emang apa aja sih manfaatnya? Nah, sangguda sendiri itu membuat Pancasila Agar para muridnya itu bisa mengendalikan diri mereka sendiri Supaya mereka tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang salah. Nah, jika kita menjalankan sila ini, Kita akan mendapat beberapa manfaat. Seperti yang pertama, Silena Sugatinyanti Atau artinya, Dengan merawat sila akan tercapai alam bahagia. Yang kedua, Silena Bogasampada Yang artinya, Dengan merawat sila akan diperoleh kekayaan, Baik itu lahir dan batin. Kemudian yang ketiga, Silena Nibutinyanti Yang artinya, Dengan merawat sila tercapai padamnya kilesa Atau kepotoran batin. Nah, kemudian Ada sedikit kutipan tentang sabda sangguda Gautama yang berkaitan. Nah, sabda ini dikutip dari Dhammapada, Bab 16, Ayat 217. Barang siapa sempurna dalam sila Dan mempunyai pandangan yang terang, Teguh dalam dhamma, Selalu berbicara benar, Dan memenuhi segala kewajibannya, Maka semua orang akan mencintainya. Nah, selanjutnya kita lanjut ke panca dhamma. Apa sih panca dhamma itu? Nah, panca dhamma sendiri berasal dari dua kata juga nih, Yang berarti panca dan dhamma. Panca sendiri berarti lima, Serta dhamma yang berarti ajaran atau kebenaran. Nah, panca dhamma sendiri merupakan lima macam kebajikan Yang mencerminkan sikap dan perilaku yang sesuai dengan panca sila. Nah, jadi panca dhamma ini sangat berkaitan dengan panca sila, Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya. Panca dhamma sendiri digunakan sebagai bahan atau acuan Dalam menjalankan panca sila. Nah, untuk lebih jelasnya, Akan saya berikan contoh dari panca dhamma. Nah, panca dhamma pertama, Ya, berbunyi metta karuna. Ya, artinya cinta kasih dan melelas asih kepada semua makhluk. Kemudian panca dhamma kedua, Yang berisi sama awija. Yang berarti mata pencarian benar Atau mencari penghidupan dengan cara yang baik. Kemudian panca dhamma ketiga, Santuti, Yang berarti merasa puas dengan apa yang telah dimiliki. Panca dhamma keempat, Saca, Yang berarti kebenaran, Atau benar dalam perbuatan, Ucapan, dan pikiran. Kemudian panca dhamma kelima, Yaitu sati, sampah, jana. Yang berarti kesadaran benar, Perhatian, dan pengertian benar. Nah, panca sila dan panca dhamma ini, Seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya, Panca sila dan panca dhamma ini saling berkaitan. Nah, seperti, Ya, apa aja sih sila-sila yang berkaitan. Nah, kalau sila pertama, Itu kan tadi ada untuk, Dia mengajarkan kita untuk tidak membunuh makhluk hidup. Nah, ini itu dapat diwujudkan dengan cinta kasih dan melasasi ke semua makhluk. Seperti yang ada pada panca dhamma. Nah, kemudian sila kedua, yaitu tidak mencuri. Nah, ini ada dalam panca dhamma yang kedua, Yaitu pencari mata pencari yang benar. Kemudian yang ketiga, Tidak berbuat asus sila. Nah, ini bisa dikaitkan dengan panca dhamma yang berisi puas dengan apa yang dimiliki. Kemudian panca sila keempat, Tidak berbohong. Yang dapat dikaitkan dengan panca dhamma yang berisi kebenaran atau kejujuran. Kemudian panca sila kelima, Yang berarti tidak kemabukan, Dapat dikaitkan dengan panca dhamma kelima, Yaitu perhatian dan penerbih yang benar. Nah, jadi jika kita melaksanakan sila pertama dalam panca sila, Nah, ada baiknya kalau kita juga ikut melaksanakan panca dhamma urutan pertama, Yaitu cinta kasih dan melalas asih kepada semua makhluk atau metakaruna. Nah, supaya apa? Supaya kita bisa menjalankan sila secara maksimal. Nah, contohnya nih, Misalnya kita melakukan pangsen, Atau pelepasan makhluk hidup ke alam bebas. Nah, begitu puas terusnya. Hal tersebut itu berlaku untuk kelima panca sila dan panca dhamma Yang sudah saya jabarkan sebelumnya. Nah, kemudian kita lanjut ke latihan soal. Yang pertama, ajaran dasar agama buddha yang mengajarkan mengenai kelima sila adalah, Seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya, Yang mengajarkan kelima sila adalah, B. Pancasila. Kemudian, soal nomor dua, Arti dari kata sila dalam panca sila, Yaitu, Arti kata sila ini berarti, A. Moral, watak, atau perilaku. Nah, jadi jawaban yang benar adalah, Kemudian yang ketiga, Kamesu, micacara, Weramani, Sikapadar, Samadhyami. Nah, Sila ini merupakan bunyi dari sila keberapa. Nah, perlu diingat kembali, Ini merupakan isi dari, Salah satu dari Pancasila. Nah, Pancasila keberapa, Yaitu, Pancasila ketiga. Yaitu jawabannya, C. Kemudian yang keempat, Isi dari Pancadama, Urutan keempat, Adalah, Nah, sepertinya udah, Saya jelaskan sebelumnya, Pancasila, Eh, Pancadama, Urutan keempat, Yaitu, Saca. Kemudian, Nomor lima, Hubungan Pancasila dan Pancadama itu, Saling apa? Nah, Sebelumnya, Saya sudah mention, Sebanyak dua kali, Kalau, Karena Pancasila dan Pancadama itu sendiri, Paling berkaitan satu sama lain. Jadi, Jawabannya benar adalah D. Nah, Berdasarkan, Yang sudah saya jelaskan sebelumnya, Dan beberapa latihan soal, Dapat disimpulkan, Dari materi yang saya bawakan hari ini, Yaitu, Pancasila dan Pancadama sendiri, Merupakan dasarnya, Salah satu dasar yang paling penting, Dalam agama Buddha. Nah, Kita bisa menerapkan, Pancasila dan Pancadama ini, Dalam kehidupan sehari-hari. Dan bahkan, Kita bisa menjadikannya pedoman, Dalam bertindak, Sehari-hari. Nah, Pancasila dan Pancadama sendiri, Juga saling berkaitan, Dimana, Kelima sila dalam Pancasila ini, Sangat berkaitan dengan, Kelima sila dari Pancadama. Jadi, Ada baiknya, Jika kita melaksanakan Pancasila, Kita juga ikut melaksanakan Pancadama. Berikut referensi yang digunakan, Pada materi Pancasila dan Pancadama. Sekian presentasi dari saya, Ketihoto Namo Buddhaya.